Semirsa bulan suci ramadhan kali ini umat muslim harus melewatinya di tengah pandemi covid-19. Halo bagaimana kiat-kiat yang harus dilakukan untuk tetap bugar dan sehat berpuasa di tengah pandemi corona. Sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia, dokter spesialis Gizi Arti Indira. Tentunya Anda juga dapat bergabung dalam dialog bersama kami melalui sambungan telpon di 021-583-99100. Kita akan menyapa dokter Arti Indira terlebih dahulu. Selamat pagi dokter Arti. Halo selamat pagi. Dok, ini kita langsung ingin bertanya. Memang apakah perlu adanya perubahan asupan makanan saat ramadhan kali ini jika dibandingkan dengan ramadhan-ramadhan sebelumnya yang tidak ada pandemi? Memang para makanan. Puasa di tengah pandemi ini sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan makanan yang sudah kita konsumsi selama pandemi kemarin. Kan kita sudah menjalankan masa pandemi ini selama beberapa minggu kan? Nah jadi yang berbeda adalah perbedaan jadwal makannya. Biasanya kita makan di siang hari, sekarang kan pada waktu bulan puasa kita bergeser jam makannya. Jadi jam makannya ini pada makan utamanya yaitu makan sahur, dan kemudian makan utama berikutnya yaitu pada waktu makan malam setelah sholat maghrib atau sebelum sholat isya. Nah dua kali makan utama ini harus kita optimalkan. Oke bagaimana cara mengoptimalkannya dok? Apa yang patut ditambah, apa yang patut kita garis bawahi supaya kita tetap bisa sehat di tengah pandemi corona ini? Ya, jadi rekomendasinya memang diet gizi seimbang. Dimana setiap kali makan utama itu harus ada sumber karbohidrat, protein, lemak yang baik, vitamin, mineral, serat, dan juga jangan lupa asupan cairan. Nah karbohidrat yang kita gunakan sebaiknya pada waktu makan sahur adalah karbohidrat kompleks. Yaitu karbohidrat yang penyerapannya ini lebih lama, sehingga bisa mempertahankan rasa kenyang lebih lama. Oke, contohnya apa saja dok? Jadi contohnya karbohidrat kompleks itu misalnya adalah nasi merah, kemudian oatmeal, roti gandum, kumbi-umbian, kentang, ataupun jagung. Jadi itu bisa kita variasikan sebagai sumber karbohidrat pada waktu sahur. Nah jangan lupa untuk menambahkan, untuk berbuka ini untuk membatalkan puasa takjil, kita gunakan karbohidrat yang finplek. Jadi yang cepat untuk meningkatkan glukosa darah kita. Misalnya yang pasangan paling bagus untuk membatalkan puasa adalah air putih dan kurma. Jadi bisa mengganti cairan tubuh kita dan juga menyediakan glukosa yang cepat kita serap. Nah nanti waktu malam boleh variasi antara karbohidrat simplex misalnya dari nasi putih, ataupun kombinasi dengan karbohidrat kompleks seperti nasi merah. Nah itu cara mengonsumsinya itu nantinya bagaimana ya? Apakah kan tadi ada chef juga yang berpendapat kalau misalnya di bulan puasa ini porsi makannya sedikit-sedikit tapi sering? Atau bagaimana? Adakah mungkin perbedaan treatment khusus begitu dok? Iya. Jadi misalnya kita sudah tahu nih kebutuhan kalori atau energi kita berapa nih. Nah ini kita bagi-bagi pada waktu sahur itu sekitar 40%, kemudian waktu takjil itu 10%, makan malam 40%, dan nanti snack setelah sholat tarawih menjelang tidur itu 10%. Nah pembagiannya seperti itu. Sedangkan waktu bulan puasa setelah kita buka kita nanti harus sholat maghrib, kemudian nanti sholat isya dan tarawih, dan tidak lama juga harus tidur. Jadi jangan sampai juga kebutuhan tidurnya ini kurang karena kita berusaha mengejar makanan yang harus kita konsumsi. Jadi konsumsinya tadi pembagian presentasinya seperti tadi. Baik, ini kita sudah ada penelpon yang masuk dokter Arti, kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Apakah sudah tersambung? Oke, sepertinya masih menunggu. Oh iya, sudah tersambung saat ini. Halo. Iya, dengan siapa? Silahkan. Ya, saya Ibu Sintia di Depok. Silahkan Ibu Sintia. Boleh tanya ya ke dokter Arti ya. Ini saya itu Ibu menyusui, baru puasa lagi setelah 2 tahun kemarin off dulu. Nah ini anak saya baru 14 bulan, masih menyusui. Saya mau tanya apa yang harus saya konsumsi gitu, supaya saya lebih kuat gitu menjalani puasa. Ditambah lagi, harus jaga daya tahan tubuh juga gitu. Kira-kira makanan apa yang harus saya konsumsi setelah dan membuka puasa. Itu aja. Oke, terima kasih Ibu Sintia untuk pertanyaannya. Silahkan langsung dijawab dokter Arti. Iya, jadi puasa dengan Ibu menyusui. Nah sekarang kan bayinya sudah 14 bulan ya. Jadi sebenarnya ibunya sudah boleh berpuasa. Karena bayinya sudah tidak tergantung arti saja sebagai sumber asupan utama. Karena biasanya kan sudah makan ya. Nah jadi ibunya bisa berpuasa. Kemudian puasanya itu bisa dilakukan seperti rekomendasi dengan diet gizi sehat. Tetapi perhatikan asupan cairan. Nah cairannya ini juga biasanya lebih banyak daripada rekomendasi biasa pada Ibu-ibu yang menyusui. Bisa sebanyak 10 gelas per hari. Jadi lebih penting untuk memperhatikan asupan cairan agar terhidrasi begitu ya? Asupan cairannya. Oke, nah dok tapi sebenarnya selain tadi Ibu Sintia yang mungkin khawatir karena sedang menyusui. Ada juga banyak masyarakat yang sebenarnya khawatir karena di tengah pandemi corona ini katanya puasa ini bisa menurunkan daya tahan tubuh. Apakah memang itu benar dok? Iya, jadi puasa ini termaksud kategori diurnal intermittent fasting. Jadi diurnal itu karena puasa ini dilakukan dari tubuh sampai dengan maghrib saja. Dan intermittent fasting karena tidak dilakukan selama 24 jam. Dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mengenai hubungan antara puasa ataupun intermittent fasting dengan imunitas, ternyata tidak membuktikan atau tidak ada hubungan yang signifikan dengan sistem imun kita. Artinya tidak benar kalau puasa itu menurunkan kekebalan. Malah dari beberapa penelitian, puasa itu merupakan suatu cara untuk sel induk kita akan memproduksi atau membentuk sel darah putih yang baru. Sehingga pembentukan itu merupakan mendasari regenerasi sistem kekebalan tubuh kita. Baik, jadi kita tidak perlu khawatir meskipun lagi pandemi gini ya dok? Iya, pada orang yang sehat ya tentunya. Jadi orang yang sehat memang tetap disarankan untuk berpuasa. Tapi kan pada masa pandemi COVID-19 ini ada beberapa kategori lainnya misalnya pada OTG ataupun PDP, orang yang positif, nah itu akan berbeda. Pada OTG dan ODP... Dokter Arti, boleh nanti mungkin kita bahas lebih lanjut mengenai hal ini? Karena kita sudah ada penelpon lagi nih dok. Ada yang penasaran ingin bergabung lagi bersama kita disini? Nanti mungkin bisa dijelaskan, dilanjutkan oleh dokter Arti mengenai puasa untuk ODP dan juga PDP tadi. Silahkan mungkin yang sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Halo? Iya, selamat pagi Indonesia. Iya, silahkan dengan siapa? Saya Bambang Sabtono di Surakarta. Silahkan Pak Bambang. Iya, pertanyaannya begini. Ini kan umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa di saat pandemi wabah corona. Pertanyaannya adalah pertama, menu sahur dan menu berbuka puasa, apa saja yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh kita? Itu pertama. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan lagi yaitu, katanya di saat pandemi corona seperti ini, kita malah justru harus sering-sering makan. Artinya biar badan itu tetap benar-benar terjaga daya tubuhnya. Daitan tubuhnya lah. Padahal puasa ini kan sampai 14 jam ini. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bambang Sabtono. Sebenarnya tadi kita sudah sedikit membahas ya, Dr. Arti mengenai asupan makanan saat sahur dan berbuka. Mungkin nanti bisa dijelaskan saja langsung menu makanannya apa. Tapi selepas jeda pariwara ya dok, kita harus pariwara terlebih dahulu pemirsa. Jadi untuk mengetahui jawabannya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia akhir pekan. Bisa kita masih membahas mengenai prima saat berpuasa di tengah pandemi bersama dengan Dr. Arti Indira di sini. Tapi kita akan angkat satu penelpon lagi yang sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia sebelum menjawab penelpon yang sebelumnya ya dok. Kita akan angkat telpon terlebih dahulu. Selamat pagi dengan siapa? Halo, selamat pagi. Halo? Ya, sambil menunggu penelpon yang masih berusaha tersambung di sini, mungkin tadi bisa dijawab pertanyaan dari Pak Bambang. Dok, sebenarnya kita sudah sedikit mengulas ya. Jadi mungkin apa yang harus diperhatikan, makanan-makanannya jenisnya apa saja, begitu saja dok? Ya, jadi tadi kan sudah dijelaskan pemilihan karbohidrat komplek. Terus jangan lupa ada proteinnya, baik protein hewani maupun protein abadi. Kemudian yang jangan lupa adalah makan sayur di setiap kali makan utama. Jadi porsi sayurnya itu kalau bisa bahkan sampai hampir setengah piring. Jadi perbanyak sumber sayuran yang segar. Nah ini karena sebagai sumber vitamin, mineral, dan juga serat. Dan jangan lupa menyelipkan buah-buahan, baik misalnya setelah makan sahur, ataupun untuk takjil berbuka puasa, atau bisa juga pada waktu snack malam menjelak tidur. Oke, nah terkait tadi pertanyaannya, kalau makan banyak katanya bisa meningkatkan kekebalan tubuh saat berpuasa, itu benar nggak sih dok? Nah makan juga jangan berlebihan, jadi makan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak terlalu kurang dan juga tidak terlalu berlebihan. Jadi yang cukup dengan kebutuhan, tapi konten dari makanan kita, isi dari makanannya itu yang bergizi. Oke, nah dok sebenarnya yang paling juga, selama ini kita ada kesulitan untuk membuat tubuh kita terhidrasi dengan baik saat berpuasa, sebelum-sebelumnya, apalagi di tengah pandemi corona saat ini. Mungkin ada tips tersendiri untuk menjaga agar kita ini tidak dehidrasi saat berpuasa, apalagi di tengah pandemi covid seperti ini? Iya, jadi kan rekomendasi ratanya itu sekitar 2 liter atau 8 gelas per hari nih. Kita bisa bagi-bagi. Jadi begitu bangun tidur, 1 gelas. 1 gelas bangun tidur, kemudian pada selesai makan sahur, 1 gelas lagi. Nanti, menjelang mau sholat, sebelum azan itu 1 gelas. Kemudian buka puasa, 1 gelas lagi, itu sudah 4. Nanti dibagi lagi, setelah sholat maghrib, 1 gelas lagi. Kemudian setelah makan malam, setelah sholat taraweh, dan 1 gelas lagi terakhir, 8 gelas ini, sewaktu mau tidur. Jadi, setelah terbagi, tetap terpenuhi asuman cairan kita. Tetap harus 8 gelas ya? Iya. Tetap harus 2 liter. Sedikit dok, mungkin tips sedikit untuk tetap prima dan sehat, berpuasa di tengah pandemi corona? Iya, jadi tetaplah konsumsi bahan makanan dari bahan makanan sumber yang alami dan segar. Nah, komposisi makannya itu sesuai dengan diet gizi seimbang. Jadi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serat, kemudian mineral, dan jangan lupa cairan selalu harus dikonsumsi. Nah, kemudian tambahannya lagi, kita harus juga melakukan tetap aktivitas fisik dan olahraga minimal 30 menit per hari. Baik. Nah, kemudian istirahatnya juga harus cukup. Oke, itu yang harus diperhatikan ya saat berpuasa, khususnya di tengah pandemi corona ini. Terima kasih dokter Arti Indira, semoga sehat selalu dan juga semoga bermanfaat tadi informasinya di Selamat Pagi Indonesia.